Intro Hai Cancer, apa kabar? Semoga semua Cancer yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain energi Cancer pada New Moon Ingemini yang terjadi tanggal 7 Juni 2024. New Moon Ingemini terjadi di house ke-12 Cancer ya. Utamakan Zodiac Moon, tapi kalau teman-teman nggak tahu Zodiac Moon, nggak apa-apa ikuti aja bacaan Zodiac yang teman-teman ketahui. Karena ada korelasinya juga ya. Dan energi ini bisa Cancer rasakan 6-12 bulan ke depan, karena New Moon adalah awal. Apa yang akan Cancer realisasikan pada New Moon Ingemini? Cancer Energi Cancer pada New Moon Ingemini Family Give dan Authenticity Oke, oke. Energi Cancer pada New Moon Ingemini yang pertama fokus pada keluarga atau dipengaruhi lingkungan keluarga. Dan sepertinya Cancer ingin balas budi ya. Atau ingin memberikan pengabdian, entah ini kepada figur ibu ya. Lihat disini ada gambar seorang perempuan yang sedang hamil, mengandung ya. Nah, ini gambaran kamu ingin memberikan, apa yang bisa kamu berikan kepada figur ibu. Ya, membayar kasih sayang yang selama ini kamu dapatkan dari figur ibu. Atau sebaliknya, kamu ingin memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak kamu kalau kamu sudah punya anak. Kamu merasakan, apa yang kamu dapatkan saat ini adalah berkat dari figur ibu. Sehingga kamu akan mengalirkan hal-hal positif ini kepada anak-anak kamu. Agar kamu di masa depan juga bisa merasakan apa yang ibu kamu rasakan saat ini. Dimana ketika dia memiliki anak yang berbakti seperti kamu. Cancer ya. Dan Authenticity. Kamu adalah satu-satunya yang bisa diharapkan yang berbeda di dalam keluarga kamu. Dan bahkan mungkin kamu lah yang diberikan kemampuan oleh sang pencipta untuk bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk ibu kamu atau untuk orang tua. Ya, kalaupun bukan ibu maka figur bapak ya. Nah, kalaupun orang tua kamu sudah tidak ada, maka ini bermakna tentang bagaimana caranya kamu memanfaatkan diri kamu, ilmu kamu, pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan selama ini dari didikan orang tua kamu ke hal-hal yang bermanfaat, ke hal-hal yang positif. Sehingga kamu merasakan kalau apapun didikan dari orang tua kamu, itu membawa dampak positif di dalam kehidupan kamu dan orang banyak. Oke, kemudian kita akan lihat lebih deep lagi ya. Bagaimana energi cancer pada new moon in Gemini? Energi cancer pada new moon in Gemini? 4 of wands ya, dan queen of wands. 6 of wands, 2 of pentacles. 5 of wands, dan ada ace of pentacles. 9 of cups, 2 of wands. The higher open, justice, dan satu kartu lagi, king of wands. Oh, tertutup ya, king of wands, 6 of cups ya. Terkait dengan saudara kakak beradik ya. Atau hal-hal dari masa lalu yang pernah kamu rasakan, dampaknya saat ini kamu rasakan. Di masa sebelumnya, kamu sudah mempertimbangkan banyak hal ya, cancer. Ada yang sudah kamu amati, ada yang kamu analisis. Mungkin di masa sebelumnya terlihat kamu cuek, kamu mengabaikan, mungkin kesannya juga tidak peduli ya. Tapi dalam situasi itu, kamu mempertimbangkan. Nah, dalam pertimbangan kamu, kamu sadar bahwa kamu tidak bisa lagi cuek. Kamu tidak bisa mengabaikan, sehingga kamu harus support. Kamu harus memberikan bentuk pengabdian kamu. Nah, ada 4 of wands ya. Ada sebagian cancer yang akan melangsungkan pernikahan dalam periode 6 sampai 12 bulan ke depan. Tentu saja, ini akan menjadi awal baru setelah pernikahan, di mana ibu yang saya maksudkan bisa saja adalah ibu mertua kamu. Bagi sebagian cancer yang sudah menikah ya. Dan ada 5 of wands ya. Di alam bawah sadar kamu, sepertinya ada competition ya. Ada persaingan ya. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu lebih baik. Dari siapa ya di dalam persaingan ini, atau dari diri kamu yang lalu. Misalnya dulu kamu cuek, dulu kamu mengabaikan, nah sekarang kamu berubah, kamu menjadi lebih perhatian, kamu menjadi lebih support ya. Terhadap siapa? Terhadap orang tua ataupun keluarga. Orang tua kamu atau orang tua pasangan kamu. Saya rasakan kamu populer ya, cancer. Apapun yang kamu berikan, yang kamu tunjukkan, dipandang, dilihat, diakui oleh orang yang merasakan itu. Mungkin kamu akan mendapatkan pujian langsung ya. Cancer, entah kamu diceritain ke keluarga lainnya, oh cancer itu sekarang baik banget sama saya. Atau cancer itu sayang banget sama saya. Jadi itu akan menjadi satu motivasi lagi untuk diri kamu, agar ke depannya kamu lebih maksimal, dan menambah rasa percaya diri kamu. Jadi kamu merasa apa yang kamu berikan itu tidak sia-sia. Namun kendala-kendala yang mungkin terjadi ke depannya adalah, Queen of Ones ya. Saya merasakan ada pengabayan. Mungkin bagi sebagian cancer yang berpasangan, ketika kamu peduli banget terhadap keluarga kamu atau keluarga pasangan kamu, justru pasangan kamu yang kurang peduli. Kepada keluarga kamu atau keluarga pasangan kamu. Karena pasangan kamu merasakan apa yang sudah kamu berikan itu sudah full. Sehingga dia merasa tidak perlu lagi memberikan lebih. Atau kamu kompetisinya dengan pasangan kamu sendiri ya. Menunjukkan bahwa kamu itu lebih baik daripada pasangan kamu. Lebih sayang, lebih perhatian, dan lain-lain. Ada rasa kebanggaan diri ya. Ada rasa kamu puas dan bangga, seneng, karena apa yang kamu upayakan mendapatkan hasil yang nyata. Namun ada juga sebagian cancer nih. Pada New Moon kali ini akan ada hal-hal yang kamu dapatkan dari kontrak ataupun kerjasama kamu dengan orang asing atau dari negara asing. Ya kalau kamu saat ini berada di luar negeri, saya rasakan kamu akan mendapatkan pengakuan atau akan mendapatkan identitas ya. Mendapatkan dokumen atau keputusan hukum yang legal. Justice di sini. Dan mungkin itu bisa kamu dapatkan 6 atau 12 bulan ke depan. Tetapi sejak New Moon ini kamu sudah mulai memproses. Misalnya kamu ngurusin dan melengkapi dokumen-dokumennya ya. Atau kamu melengkapi dokumen-dokumen pernikahan atau setelah menikah kamu mendaftarkan pernikahan kamu di negara lain. Ya kalau kamu menikah dengan seseorang berkeluarga negaraan luar negeri misalnya. Ya ada hal-hal yang terkait dengan internasional, dokumen-dokumen penting yang akan kamu urusin 6-12 bulan ke depan. Nah untuk sebagian ini juga ada kaitannya dengan kontrak internasional ya, pekerjaan. New Moon ini kamu akan mendapatkan kepastian dari pemerintah ya atau dari keputusan untuk pekerjaan kamu yang ada kaitannya dengan luar negeri ataupun internasional. Kalau untuk teman-teman sebagian yang berbisnis dengan negara lain ya, ini sepertinya juga akan mendapatkan kabar, akan mendapatkan kepastian, akan mendapatkan keputusan di mana keputusan ini membuat kamu sudah bisa memulai untuk mendapatkan uang. mulai kerjanya sudah bisa nih setelah keputusan kamu dapatkan ya. Outcome-nya ini justice, kamu akan mendapatkan kepastian dan kepastiannya positif di mana kamu bisa mulai start. Bekerja, berangkat ya ke negara luar atau kalaupun ini pernikahan ya, kamu sudah mendapatkan legalitas. Sehingga kamu akan percaya diri banget ya untuk memperkenalkan background kamu yaitu pekerjaan kamu atau memperkenalkan pasangan kamu. Dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu kamu tutup-tutupi, cancer. Ada juga sebagian cancer pada periode ini, 6-12 bulan ke depan, sepertinya akan mencairkan dana deposito atau dana asuransi bisa saja, atau mencairkan hasil investasi di masa yang lalu. Bisa saja ini, sebagian cancer menjual investasinya. Mungkin di masa lalu, beberapa tahun yang lalu, sebagian cancer ada beli tanah atau beli rumah ya, atau ada kaitannya dengan rumah orang tua ya, yang akan dijual dan kamu akan mendapatkan persen atau mendapatkan bagian. Kalau kamu misalnya ada investasi aset di masa yang lalu, ada kemungkinan juga kamu akan menjual dan kamu akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Ada keuntungannya dari aset ataupun investasi kamu yang kamu jual ini. Sebagian cancer juga akan terhubung dengan organisasi, komunitas, grup. Yang meskipun kamu merasakan tidak ada perkembangan karir kamu di dalam grup ataupun komunitas itu, tapi kamu bahagia berada di dalamnya. Misalnya, grup WhatsApp teman masa sekolah ya, nggak ada keuntungan materi yang kamu bisa dapatkan, tapi dengan terhubung dengan mereka, kamu merasakan adanya kebahagiaan di dalam hati kamu. Dan ada juga sebagian cancer yang akan mendapatkan hadiah ya. Bisa saja hadiah yang kamu dapatkan ini dari lotre atau gambling yang tidak terduga ya, bukan direncanakan. Jadi jangan sampai kamu menonton bacaan ini kemudian kamu ikut gambling atau beli lotre, tidak, tapi ini saya rasakan sesuatu yang tidak terduga, tidak kamu sangka-sangka. Kamu juga akan berada dalam lingkup pertemanan karena kamu dianggap autentik, kamu dianggap berbeda sendiri, sehingga kamu akan menjadi pusat perhatian dan jadi orang yang sering diingat oleh teman-teman kamu. Oke cancer, nice ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share video ini agar channel ini berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk membeli produk Twin Flame, perfume Twin Flame, link toko ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. klik dan pilih ada level The Moon dan level The Sun. Baca dulu fasilitas apa yang akan kalian dapatkan di masing-masing level. Pilih dan lanjutkan pembayaran. Ditunggu ya di membership channel ini. Thank you for watching. Cancer, bye-bye. Terima kasih.